Kita akan memberikan kesempatan lebih dulu kepada G.I. Haji Asef Saripudin Baik kita akan sampai beliau Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh G.I. Asef Saripudin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, 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 tadi sudah giliran awalnya oleh G.I. Haji Haji Selabi untuk memberikan pencerahan Nah, saya kira Antum Panjirangan juga memiliki satu perspektif Bagaimana seharusnya mewujudkan ketakwaan negara Yang sebetulnya ini lebih mengarah kepada ketakwaan Yang menjadi sholahiyah para penyelenggara negara Untuk mewujudkan kemaslahatan dengan Islam Kafah itu Bagaimana menurut Antum, ya, ya, terkait dengan Apa yang perlu kita wujudkan dalam kerangka Da'o Islam Kafah ini demi bisa merealisasikan ketakwaan negara Ketakwaan dalam pengertian bisa Menciptakan badatun, taibatun, warahmatullahi wabarakatuh Sebagai cita-cita kita bersama, ya, silakan ya, ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallihi wa man wala Wa ya ayuhal hadirun, wa ya ayuhal hadirat, antumul faizun al hadiruna fi hadal yaum, bi anna hadal yaum, al-yaumul rahmah, wal-yaumul farha, wal-yaumul barakah, wal-yaumul baro'ah, Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan silaturahim dan diskusi bersama para alim, para ulama, para asatid, Iyai Haji Rahmat S. Rabib, juga para ustad-ustad yang lain untuk mendiskusikan tema yang disajikan oleh ustad selamat, mewujudkan ketakwaan negara dengan dakwah Islam Ka'af. Ini tema sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang inilah yang harus menjadi visi kenegaraan, penyelenggaraan negara pada khususnya dan rakyat pada umum. Kita ketahui dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura'a manu wa taqqo. Jadi kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, misalnya Allah akan melimpahkan rahmat kebarapahan terhadap penduduk negeri tersebut. Tetapi jika mendustakkan ayat-ayat Allah ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab atas perbuatnya. Nah ini menunjukkan bahwa baldah toyibah atau baldatun toyibatun warobun kofur itu akan terrealisasi ketika rakyat dan pemimpinnya bertakwa kepada Allah SWT. Nah indikator ketakwaan itu seperti apa? Kalau kita perhatikan dalam surat Ali Imran, ayat 102, faqa'ala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian haqquatuhatihi kepada Allah, walatamudunna dan janganlah kalian mati, illa kecuali wa'anku muslim sebagai seorang muslim. Nah disini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT itu menarik. Di ayat yang barusan saya sampaikan, Allah menyampaikan sebuah peringatan. Walatamudunna illa wa'anku muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim, orang yang tunduk patuh pada ketentuan Allah. Setiap makhluk, setiap manusia, setiap yang bernyawa, siapapun itu akan mati. Nah namun yang menjadi persoalan ketika mati dalam peradaan seperti apa? Apakah khusnul khatimah atau su'ul khatimah? Apakah dalam ketakwaan atau dalam maksiat? Nah itulah yang kemudian menjadi PR kita. Makanya Allah mengingatkan walatamudunna illa wa'anku. Nah bagaimana ketika kita mati dalam peradaan muslim, dimanapun kita berada. Apakah kita mati di masjid? Apakah kita mati di pasar? Apakah kita mati di istana negara? Apakah kita mati di jalanan? Maka semuanya akan menjadi khusnul khatimah kalau kita mati dalam keadaan ta'at kepada Allah s.a.w.t. Nah oleh karena itu, maka disini perlu diluruskan. Kalaulah yang dipersepsikan ketaatan kepada Allah itu hanya sholat, selakalah kita. Karena dalam satu hari 24 jam itu paling berapa menit waktu kita sholat. Kalau satu waktu 10 menit, berarti kalau 5 waktu, berarti 5 kali 10, 50 menit. Kalau dengan wudhu, zikir, wirid, katakanlah 20 menit, itu hanya 100 menit. Lalu sisanya 22 jam sekian lagi, bagaimana kalau kita mati di pasar? Kita apakah dalam keadaan khusnul khatimah atau tidak? Nah kalau kita mempersepsikan bahwa yang dimaksud dengan ketakuan itu hanya di masjid, bagaimana kalau kita di luar masjid? Bagaimana kalau misalkan kita mempersepsikan ketakuan kita ketika kita sedang baca Al-Quran, bagaimana kalau kita sedang baca Al-Quran? Nah oleh karena itu, maka dimanapun kita berada, kita tidak perlu khawatir. Apakah kita di masjid? Apakah kita di rumah? Apakah kita di kampus? Apakah kita di istana? Apakah kita di jalanan? Dan ketika kita mati dalam keadaan khusnul khatimah, ketika kita dalam ketaatan kepada Allah. Nah bagaimana caranya agar kita senang sesaat kepada Allah? Maka pastikan dalam hidup dan kehidupan kita apapun yang kita lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya sesuai dengan aturan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Nah kita di sini, kalau kita sholat, sebagaimana sholatnya Rasulullah Muhammad SAW, Kita sahum, sebagaimana sahumnya Rasulullah Muhammad SAW, kita zakat, sebagaimana zakatnya yang disatur oleh Islam, kita haji, kita menikah, juga kita melakukan aktivitas politik, melakukan aktivitas penegakan hukum, melakukan muamalah, ekonomi dan lain sebagainya harus diatur oleh Islam. Nah sehingga, kalaupun misalkan kita mati, sedang berbagang, mati Hustul Khatimah. Kita sedang melakukan aktivitas politik, kita mati dalam keadaan Hustul Khatimah. Jauh bayangkan. Kalau misalkan pada waktu sholat, ya sholat sebagaimana sholat yang dicontohkan, sholat, kamu sholat, kamu sebagimana aku sholat terus Allah, tapi ketika memilih pemimpin yang dipilih, ada pemimpin orang kafir, kemudian ketika dia mencoblos yang dia pilih orang kafir, atau orang yang tondong kepada kekafiran, maka dia mati dalam keadaan Hustul Khatimah, dia mati bukan dalam keadaan kepada Allah SWT. Nah artinya adalah, ketika kita dan kita semua harus mempunyai visi besar, mewujudkan ketakwaan Indonesia, maka tiada lain dan tiada bukan, pastikan bahwa penetakan syaringat Islam secara kapa berlaku di negeri. Nah kalimat tadi yang saya sampaikan, Udkhulu Fisil Mikahfah itu adalah, bahwa setiap orang Islam wajib untuk menegakkan syariat Islam pada dirinya, syariat Islam di keluarganya, syariat Islam di masyarakatnya, syariat Islam di negaranya. Maka setiap orang Islam itu bukan hanya wajib, tapi berkepentingan untuk menegakkan syariat Islam dalam negaranya, karena ini sebagai bagian daripada kataatan kepada Allah SWT. Jadi setiap orang yang beriman, dimanapun dia berada, termasuk orang-orang Islam yang ada di Indonesia, maka wajib untuk memperjuangkan sistem pemerintahan Islam. Kenapa? Karena hanya dengan sistem pemerintahan Islamlah, kita semua dapat melaksanakan aturan Islam secara ghafah, dan kita melaksanakan aturan Islam secara ghafah itu, adalah merupakan implementasi bentuk ketakuan kita kepada Allah SWT. Nah oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, ini momentum bagi kita, bahwa negeri ini sudah merdeka lebih daripada 70 tahun. ini usia yang lama sekali. Nah ini sampai hari ini, sampai hari ini, negeri ini cenderung tidak menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Bahkan dalam pengamatan saya, selama tujuh orang yang memimpin negeri ini, dari mulai Pak Karno dari 45 sampai 66, kemudian Pak Harto dari 66 sampai 98, kemudian Pak Habibi dari 98 sampai 99, kemudian Gusdur dari 99 sampai 2001, kemudian Megawati dari 2001 sampai 2004, kemudian SBY dari 2004 sampai 2014, kemudian SIDOI dari 2014 sampai sekarang, yang sudah tujuh tahun, yang justru katanya dia bukan hanya berpikir sampai dua ribu berapa, dua empat. Ada wacana lagi, tiga periode. Ya, periode. Nah, ini tidak menjadi lebih baik. Bahkan sekarang, dalam waktu yang relatif lebih pendek, tetangnya lebih banyak. Dan persoalan-persoalan keumatan begitu banyak. Bahkan kita menyaksikan bagaimana. Saya terus terang, ya ini terlepas daripada khilaf di antara para ulama. Kan kalau waktu dulu, yang diperdebatkan itu adalah penyelenggaraan negara. Kita buat publik, misalkan. Ada gubernur, kemudian masuk ke gereja, atau menyampaikan salam kepada umat Kristiani. Itu polenik. Ada yang mengatakan tetap, meskipun dia gubernur, karena muslim, nggak boleh. Tapi kan, dia pejabat publik, maka, dia harus berdiri di atas semua golongan. Itu bisa didolerir. Kemudian, menteri agama, itu juga polemik. Ini menteri agama kan bukan menteri agama umat Islam. Ini menteri agama, semua agama memang benar. Kiri negara Indonesia sekuler, itu ada menteri agama. Kalau Indonesia bukan negara sekuler, tidak ada menteri agama. Tapi ada langsung khusus secara spesifik. Menteri urusan haji, urusan wakaf, dan lain, urusan hizma, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak masuk ke situ dulu sekarang. Tetapi yang ingin saya sampaikan, itu menjadi polemik. Menteri agama menyampaikan salam, kenapa tidak pakai dirjen, dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih ngeri lagi, yang sekarang menjadi VR, juru bicara, seolah-olah ini berbicara atas sama kebangsaan, atas sama diri ke Tunggal Ika, itu ulama-ulama yang perat merah, dijadikan ujung tombak nih, oleh pemerintah itu untuk datang ke gereja, untuk datang ke vihara. Saya kemarin melihat di media sosial sekilas, ada seorang ulama, dia kalau tidak salah anggota watim pres, dikeliling, ke kelenteng, ke masjid, ke gereja. Ini ironis. Ini sekarang ulama dijadikan, juru bicara untuk pluralisme, ini lebih pahas lagi. Nah, ini adalah kezoliman yang murokab. Nah, ini tentu sangat memprihatikan. Belum lagi ini yang terbaru ini. Bayangkan, sudah umat ini tidak boleh mudik, kemudian presidennya mengkampanyekan babi pangkang, ini kan terlaluan, ini sudah berkategori penistaan agama pasal 156. Ini harus ditangkap terusnya. Ini lebih parah daripada Ahok. Nah, di sisi lain dia melarang umat untuk melakukan mudik. Di sisi lain dia merekomendasikan umat untuk memesan babi pangkang. Ini kan terlaluan. Kan kalau mudik itu kemudian kepada umat Islam, karena yang merayakan lebaran itu adalah umat Islam. Jadi, ketika dia menyampaikan itu di momentum lebaran, atau yang dimaksud itu adalah umat Islam ini sudah terlaluan. Ini harus disikapi. Nah, belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, oleh karena itu, maka salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi balga atau yibah, salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi yang bertakwa adalah bagaimana kita mengkondisikan agar pemimpin kita tidak menjadi pemimpin yang zolim. Dan pemimpin yang zolim itu bukan hanya pemimpin yang mengkriminalisasi ulama, bukan hanya itu. Pemimpin yang zolim itu bukan hanya pemimpin yang mengkriminalisasi aktivis Islam, bukan hanya itu. Pemimpin yang zolim itu bukan hanya pemimpin yang membubururur Islam, bukan hanya itu. Tetapi pemimpin yang zolim itu adalah ketika pemimpin tersebut tidak berupaya, tidak berihtiar untuk mengedakan hukum Allah. Zolim itu adalah kategori pemimpin yang zolim itu, dan itulah pemimpin yang benar-benar zolim ketika dia tidak menetapkan hukum Allah untuk mengatur urusan masyarakat. Nah ini bukan hanya tidak menetapkan, bahkan ini justru cenderung mematahkan, mematikan simpul-simpul gerakan Islam yang istiqomah, yang menyuruhkan untuk tatbik syariah. HTI dibubarkan, EFI dibubarkan, ulama-ulama ditangkap, ulama-ulama yang menyuruhkan terkait dengan tatbik syariah, dikriminalisasi, ini sudah murokab kezolimannya. Nah oleh karena itu, kita harus segera mengamalkan Abdul Jihad di kalimat Tuhakin ringga sultan ringga irin. Jadi ini perlu kita musawarah, muzakarah, kita perlu istimah untuk bagaimana caranya mengimplementasikan hadis tersebut. Karena kata Rasulullah dalam Sohih Al-Bukhari, salah satu pencintaan kita kepada saudara kita yang berkezolim adalah menghentikan kezolimannya. Nah mudah-mudahan dengan momen kali ini, kita dapat segera konsolidasi untuk menghentikan kezoliman yang begitu luar biasa ini sebagai ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bertakwa agar terwujud baldatun tayyubatun warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu sebagai mukhafimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering orang menafsirkan, Ahwan ini pertanyaan ke Anjenengan ke Antum, soal urgensi diantara dakwah Islam kapah itu adalah bagaimana mewujudkan dorongan, keyakinan seluruh umat itu pada akhirnya memahami arti pentingnya sistem pemerintahan Islam yang tadi Antum sebut tadi ya. Dan itu adalah kalau saya belajar politik sesuatu yang sangat niscaya karena pertanyaannya adalah ketika syariat ini menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan sebagaimana perintah Allah SWT. Karena pertanyaannya kan sistem politik atau sistem pemerintahan apa yang kompatibel, capable untuk menjalankan penerapan syariat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT yang tadi Antum setir dan begitu. Dan banyak ya ayat yang lain yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk menerapkan seluruh perintah Allah tidak membedakan satu perintah dengan perintah yang lain dan ketetapan tentang hukum-hukum Allah sangat jelas dan terang. Apalagi tadi disinggung juga oleh Ya'i Rahmatis Labib soal bahwa turunnya Al-Quran Al-Kitab itu adalah sebagai tibia sebagai penjelas segala sesuatu wa nazalna alaikal kitab tibia nalikul disayin jadi itu sudah jelas bagaimana ya upaya untuk bisa memahamkan urgensitas dari dakwah Islam kafah ini diantaranya adalah memahami urgensi keberadaan sistem pemerintahan Islam yang kalau kita perhatikan bukan hanya kendalanya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sendiri yang terjadi arus sekularisasi nilai-nilai sekularisasi yang luar biasa tetapi juga menghadapi kendala struktural berkaitan dengan pengarus taman oleh instrumen-instrumen perangkat-perangkat negara ya Tawadal ya diberikan pencerahan ya terima kasih ini yang pertama harus dipahami oleh kita semua dan insya Allah insya Allah yang ada disini paham terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 jadi Islam ini adalah agama yang samil dan kapal nah dengan ayat ini penegasan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap dan harmonis dengan ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah mahubah tidak hanya menyangkut masalah munakahat mengatur masalah kaitan dengan mu'amalah iqtisodiyah tapi juga Islam mengatur urusan terkait dengan hukum dengan siasa dan lain nah kita orang Islam harus memahami bahwa esensi daripada politik itu bagi sebagian banyak orang adalah terbutan kekuasa jadi orang-orang kafir itu orang-orang munafik dia berpolitik untuk berkuasa yang dengan kekuasaannya itu dia dapat menjalankan agenda misi mereka nah oleh karena itu maka ketika dia membuat sebuah aturan atau sistem politik tentu untuk kepentingan mereka nah Islam itu sudah mengatur bahwa ketika Rasulullah Muhammad itu itu maka kemudian Rasulullah itu baru dimakamkan pada hari ketiga yang memimpin itu adalah Sadina Abu Bakrasiddi kenapa pada waktu itu tidak langsung dimakamkan karena pada waktu itu belum ada kata sepakat siapa yang menjadi pengganti daripada Rasulullah pengganti dalam hal apa bukan pengganti dalam konteks nabian karena Rasulullah itu khutaman nabi penutup para nabi Rasulullah itu adalah nabi dan Rasul terakhir hingga ia milik kiamah tetapi ini pengganti dalam konteks sebagai kepala negara nah maka kemudian diganti oleh Abu Bakar dan Abu Bakar mendatang sebagai khalifah artinya pengganti Rasulullah sebagai kepala negara nah setelah Abu Bakar pada waktu itu menjadi khalifah maka secara definitif Abu Bakar Siddiq itu adalah pemimpin umat Islam sedunia pemimpin umat Islam sedunia dibawa ke pemimpinan Abu Bakar Siddiq kemudian diteruskan oleh Umar bin Khotob oleh Usman bin Afan oleh Ali bin Adi Talib dan terus terus nah dan ketika pada waktu itu ketika umat Islam sedunia ini mempunyai pemimpin maka di situ tengah di Islam Al-Muslim kita sering menyampaikan narasi Islam itu pernah berjaya sampai 7-8 nah yang memimpin itu siapa dan kenapa bisa begitu karena ada pemimpin umat Islam sedunia ada Umar bin Abdul Ajis ada kemudian Muhammad Al-Fatir dan Sultan Salafuddin Al-Ayudi nah itulah yang menjadikan umat Islam mempunyai kedudukan terhormat di tengah-tengah umat manusia nah sekarang pasca keruntuhan kekolipan Turki Usmani pada 3 Maret 1924 maka kemudian negara-negara barat yang menjadikan negara-negara penjajah mendesain agar muncul nation state negara bangsa bahkan bukan hanya itu sistem politiknya pun dibuat nah pada waktu itu mereka mengkampanyekan jumhuriyah republik agar di setiap negara itu membentuk sistem pemerintahan republik dan sistem pemerintahan republik itu dalam kata-kata Eropa yang mengkampanyekan yang mengkondisikan kepada setiap negara berkembang negara kemuslim itu untuk republik mereka tidak ambil karena mereka tahu dalam hukum ilmu negara dalam perspektif mereka monarki atau kerajaan itu lebih bagus lebih stabil daripada republik maka Inggris kampanye kepada setiap negara-negara yang menjadi dulu jajahannya Belanda Portugis agar membentuk sistem pemerintahan republik tapi mereka sendiri tetap saja Belanda itu kerajaan Inggris itu kerajaan Spanyol itu kerajaan itu adalah siasat mereka nah sekarang kita harus uji sohi oke lah oke lah ya pada waktu itu tahun 1945 the founding fathers negara kita para ulama memilih Jumhuriyah masih kita dapat kami karena ketika tahun 2024 Turki Ismani itu kalah maka ada konsekuensi maka negara-negara negara-negara barat maka mengkondisikan agar jangan sampai ada di negeri kaum muslimin yang menekatkan kembali sistem kekhilafahan maka pada waktu bisa jadi itu siasat makanya kemudian the founding fathers kita memilih negara-negara kesatuan Republik Indonesia Republik bukan khilafah karena pada waktu itu dapat kita pahami nah sekarang yang harus kita uji sohi sejak 1945 sampai sekarang 2021 kita sudah merdeka dengan waktu yang cukup lama apakah kehidupan umat Islam itu menjadi lebih baik apakah sistem Republik ini membuat Indonesia menjadi maju apakah dengan sistem Republik ini umat Islam kemudian menjadi nasibnya lebih baik ini yang harus kita uji sohi jadi kita jangan mempinalkan sesuatu yang belum pinang nah itu adalah sebuah proses kita hargai izjah para deponin para sekitar itu adalah sepatatan dulu nah sekarang kita harus uji sohi apakah Islam punya sistem pemerintahan dan Islam punya itu sistem kehilafahan yang bukan Republik bukan Monarki bukan Kaisar bukan Federasi nah kenapa ini yang kemudian kita-kita sosialisasikan sebagai bantuk pertanggung jawaban kita untuk mewujudkan negara ini menjadi negara yang hal-hal oleh karena itu maka saya di forum ini ingin menyampaikan kalau kita ingin menjadi negara yang maju maka kita harus berikhtiar juga untuk memperbaiki sistem politik di negeri ini dan Islam punya sistem politik yaitu sistem pemerintahan Islam padahal nanti pemasannya itu bisa kita diskusikan tapi pada prinsipnya sistem republik ini harus segera kita kubur dengan sistem pemerintahan Islam sehingga dengan itu umat Islam Indonesia dapat mengamalkan surat Al-Bakara ayat 208 ya ayuhal lazina aman lukulu fisil mikafah saya kira seperti ini ya ya akhwan ya ini ada pertanyaan juga dari partisipan merespon langsung ada partisipan yang sudah menulis dalam papan chatnya dari R. Umi Baroro beliau menyampaikan begini ya adakah usulan konkret untuk pemerintah bagaimana Islam kafah bisa diajarkan di sekolah-sekolah dan semua lembaga pendidikan sementara saat ini dikembangkan Islam Masatiyah nah saya tidak diteringat Islam Masatiyah itu konsepsinya berbeda dengan Islam moderat kalau penjelasannya Fahmi Zarkasi karena nomor klatur ini sangat berbeda secara faktual nah pertanyaan kemudian adalah apa beda Islam Masatiyah dengan Islam kafah mohon pencerahnya kalau ini mohon maaf ya kalau dalam pandangan saya jadi Islam Masatiyah itu umatan-wasatan itu ada di pertengahan tapi kemudian kok justru keliru jadi pluralisme liberalisme padahal maksud di situ itu umat Islam itu harus jadi wasit nah umat Islam bisa menjadi wasit menentu ketika kita punya otoritas kekuasaan jadi untuk menetapkan hukum untuk menetapkan bagaimana menjaga siklus keseimbang itu kan umat Islam nah kalau saya ke situ bukan kemudian menjadi keliberal ini sesuatu yang keliru kalau dalam pandangan saya justru umat Islam itu akan menjadi umat yang dapat jadi wasit dapat jadi penengah dapat menjadi gaiden dapat menjadi rujukan ketika kita mempunyai yang disebut dengan otoritas kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam yaitu Islam kafah tadi nah oleh karena itu maka konkret saya begini ya ini kita ini kasihan umat ini jadi selama 70 tahun ini kita dicekoki dengan sebuah paham yang paham itu membuat umat Islam itu disebukan dengan agenda orang lain jadi kita banyak berdendang di atas irama dendang orang lain contoh dalam urusan politik ini kita ini dipersepsikan yang dimaksud dengan politik itu adalah politik praktis hanya sebatas menjadi tim sukses hanya sebatas ikut partisipasi politik dalam konteks pemilihan padahal bukan hanya itu esensi daripada berpolitik dalam Islam itu bukan itu tetapi bagaimana mengurus urusan maka bagaimana menentukan akamah nah inilah yang harus kita sosialisikan sejak ini di sekolah-sekolah di pondok-pondok di majelis-majelis bahwa setiap umat Islam harus melakukan aktivitas politik dan aktivitas politik dalam perspektif Islam adalah aktivitas yang mulia seperti apa aktivitas dalam Islam itu aktivitas politik yaitu mengurus urusan umat bagaimana pastikan agar dimanapun orang Islam apakah dia berkuasa apal atau tidak dia tidak jadi apa-apa apalagi jadi apa-apa dia harus menjadi orang yang peduli untuk mengurus kepentingan umat-kepentingan rakyat nah ini yang disebut dengan Islam rahmat kemudian yang kedua harus menentukan Islam di semua lini jadi kalau misalkan sekarang jadi RT menentukan Islam di lingkungannya kondisi ketahuan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam jadi RW jadi wali kota jadi bukaki jadi anggota dewan atau jadi apapun jadi tentara jadi polisi jadi polisi harus jadi adalah lembaga yang menegakkan kemudian jadi tentara harus melakukan seriak Islam nah kemudian dalam kontek hukum harus dikaji ini hukum QAWBP dan ini sesuai kalau tidak ubah ini hukum QAWBP pernata bagaimana diubah nah itulah ikhtiar yang harus kita lakukan jadi intinya adalah kita harus mensosialisasikan siapapun orang Islam dalam posisi apapun dan dimanapun dia harus mensosialisikan agar melaksanakan aturan Islam secara secara totalitas semua pastikan jangan sampai ada perilaku yang dilakukan oleh umat Islam yang berkentangan dengan aturan Islam iya jazakullah khairan yai atas pencerahannya